Pemirsa Indonesia turun ke urutan 5 kelasmen sementara SEA Games Vietnam setelah digeser oleh Singapura. Dan informasi seputar SEA Games Vietnam akan hadir bersama rekan saya, Anggita. Silahkan Anggita. Baik, terima kasih Rian Ka. Pemirsa Indonesia menambah medali emas baru dari cabang olahraga balap sepeda dan menembak. Dan inilah pemirsa selengkapnya segmen khusus seputar SEA Games 2021 Vietnam. Pemirsa Tim Bulutangkis Beregu Putra Indonesia menang mudah atas Tim Beregu Putra Kamboja dengan skor telak 3-0 dan dalam durasi yang singkat. Namun, Tim Beregu Putra Indonesia akan mendapat ujian yang lebih berat melawan Thailand di bebak semifinal hari ini. Merah putih terbentang di tribun Bac Giang Gimnasium Vietnam. Saat para pecinta badminton mendukung Tim Bulutangkis Beregu Putra Senin siang. Pertandingan diawali Partai Tunggal Putra yang mempertemukan Ciko Aura Dwi Wardoyo dengan Tunggal Putra Kamboja, Fantun Phat. Dari awal set pertama hingga set kedua, Ciko terus menyerang Fantun. Bahkan, Ciko menang sangat telak yakni 21-6 dan 21-9. Kemenangan dua set langsung ini selesai hanya dalam 25 menit. Partai kedua dilanjutkan oleh ganda putra Pramudia Kusuma dan Yeremias Erik Yoce Yaakob melawan pasangan Kamboja. Kombinasi serangan Pramudia dan Yeremias tak mampu dibendung lawan. Pertandingan pun kembali berakhir cepat dengan kemenangan dua set langsung 21-7 dan 21-14. Unggul 2-0 di Partai Akhir Tunggal Putra kedua yakni Kristian Adinata bertemu dengan Sot Rik Riai. Kristina Adinata bermain nyaman dan mampu menembus pertahanan lawan dengan mudah. Lagi-lagi Indonesia menang cepat dua set langsung 21-17 dan 21-6. Perbedaan kekuatan bulu tangkis Indonesia dengan Kamboja memang cukup jauh. Namun dalam babak semifinal nanti, tim bulu tangkis berhubung putra Indonesia akan melalui ujian yang lebih berat yakni melawan Thailand di bagian Gimnasium Vietnam hari Selasa ini. Dari Vietnam, Angelika Deavagam dan Sigit Aryo melaporkan.